Pemerintah Kota Sorong mendapat peringkat ke-32 penghargaan tinggi Kepatuhan Pelayanan Publik Tahun 2021 yang diberikan oleh Ombudsman RI mengalahkan sejumlah kota di Indonesia. Pemberian penghargaan ini diberikan oleh Kepala Perwakilan Ombudsman Provinsi Papua Barat. Disaksikan Ketua DPRD Kota Petronella Kambuaya dan Sekretaris Daerah Yaakob Karet serta seluruh pimpinan OPD termasuk Lura dan Distrik di Gedung LJ Kantor Wali Kota Sorong. Penghargaan ini diberikan kepada sejumlah organisasi perangkat daerah seperti Dinas Kesehatan, Puskesmas, Dinas Penanaman Modal dan PTSP dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sorong. Kepala Perwakilan Ombudsman Papua Barat, Insinyur Musa Yosep membenarkan jika pemberian penghargaan ini dilakukan atas dasar penilaian kepatuhan pelayanan publik yang dilakukan Ombudsman Republik Indonesia tahun 2021 untuk seluruh provinsi, kabupaten, dan kota se-Indonesia dimana dari 98 kota, Kota Sorong berada pada peringkat 32. Menurutnya bahwa sebelumnya Kota Sorong berada pada nilai terendah sama dengan sejumlah daerah lain di Indonesia namun di tahun 2021, Kota Sorong naik ke urutan 32 dan baginya ini suatu hal yang luar biasa dan ke depan harus ditingkatkan. Hasilnya sudah dirilis secara rasional tanggal 29 Desember dan hari ini kami menyerahkannya kepada Kota Sorong yang mendapat kredit kait kepatuhan tinggi. Dari 98 kota, 34 kota mendapat kepatuhan tinggi yang kita masukkan di zona hijau dan Kota Sorong ada di dalam 34 kota itu dan ini prestasi lonjakan yang luar biasa karena tahun sebelumnya dalam penilaian non-serve yang sama Kota Sorong masih berada di wilayah pelayanan yang masih rendah tapi dalam satu tahun dengan upaya keras dari OPD-OPD yang kami nilai untuk menyiapkan semua perangkat yang akan kami nilai dan bisa menjadi hijau. Dan hari ini kami menyerahkannya kepada Kota Sorong sebagai hasil yang harus kami sampaikan dan juga sehingga memberi semacam standar bahwa sudah di posisi yang bagus, tinggal ditingkatkan lagi. Wali kota Dr. Andus, ekonom Lamberjit Mau menyampaikan terima kasih kepada sejumlah dinas dan puskesmas yang telah bekerja keras sehingga Kota Sorong boleh memperoleh penghargaan ini dan ke depan ia minta untuk lebih ditingkatkan terutama di beberapa OPD lain. Saya sebagai wali kota serta jajaran rasa bahagia karena pemberian penghargaan ini secara nasional jadi kami ada sekitar 30-an kota di seluruh Indonesia dari 93 kota jadi Kota Sorong bisa menyisihkan sejumlah ada 50-60 kota di bawah Kota Sorong untuk melihat predikat yang terbaik ini untuk Papua, Pulau Barat tidak lagi Kota Sorong tetap nomor satu terima kasih bukan saya menilai tapi tim-tim saya menilai berarti kami menilai karena standar dan sudah pencetan dari pusat makanya kami bisa keluar sebagai pelayanan publik yang terbaik di tanah ini awalnya kami di tingkat penyerah tapi kami kerja keras akhirnya langsung ke hijau yang kuning hijau tidak bisa mendekati hijau tidak sampai tapi kami dari merah langsung ke hijau luar biasa Tuhan baik atas dukungan dari semua pimpinan OPD dan juga petujuh dari Ombudsman akhirnya kami bisa keluar dari dari peringkat merah jadi peringkat hijau jadi kami harus bertahankan dari waktu ke waktu semacam itu diharapkan pelayanan publik harus semakin baik ke depannya karena tuntutan masyarakat kian meningkat dengan penghargaan yang diberikan dapat menjadi inspirasi untuk melahirkan inovasi terbaru dan berlomba membuat kreativitas pelayanan publik yang jauh lebih baik Seperti Nuskambu, Jawa M. Channel